Intro Halo Sobat PR, hari ini saya sedang berada di Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Nah seperti yang bisa disaksikan, di belakang saya ini ada berbagai macam keseruan. Ada apa saja sebenarnya? Nah sejak hari Sabtu sampai dengan hari Minggu, tepatnya tanggal 8 sampai 9 Oktober, ada sebuah event yang seru banget, namanya Daihatsu Kumpul Sahabat Jabar 2022. Ada apa saja keseruannya? Itu bisa ya, yuk! Sampai jumpa di video selanjutnya. Ekonomi migratik di Jawa Barat ini. Kita tahu sebabnya ini, ekonomi migratik ini termasuk penggulang di Indonesia. Tentu pun sudah berkenaan hadir untuk sama-sama kita melihat bagaimana ekonomi Jawa Barat ini, menggeliat kembali, dan jawaban suara. Itu mungkin yang saya bisa sampai-sampaikan. Bagi topik wali daya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah Provinsi Jawa Barat ngabret dalam segala hal, termasuk dalam pembangunan ekonomi. Untuk sukses pembangunan ekonomi, Pemerintah mengadakan kolaborasi dengan APJKM, termasuk di dalamnya adalah para pemusahaan. Karena kita tahu, apa pemerintah kalau tidak ada masyarakat. Dan yang ketiga adalah pihak swasta. Justru yang mempercepat program pembangunan dalam segala hal, termasuk ekonomi, adalah swasta. Pemerintah yang punya kewenangan, memiliki legitimasi masyarakat sebagai final proyek yang harus kita pesejahterakan. Peresmian acara kita pelik hari ini, Daihatsu Kumpul Sahabat Jawa Barat 2022 kali ini. Kita akan mulai. Boleh to place your hand on the screen. Ini dia. Untuk memulai acara kita, acara Daihatsu Kumpul Sahabat Jawa Barat. Dijuduk Sate pada pagi hari tanggal 8 Oktober 2022 sampai tanggal 9 Oktober 2022. Dijuduk Sate pada pagi hari tanggal 9 Oktober 2022. Kegiatan, besiapa, yang dimana kegiatan ini adalah kolaborasi dengan media dan juga dengan pengusaha, khususnya pengusaha otomotif bermerek Daihatsu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Acara customer gathering akbar ini sukses dilaksanakan untuk ke-8 kalinya sejak 2014 di berbagai kota besar di Indonesia. Salah satu alasan kota Bandung yang dipilih adalah karena dikenal sebagai gudangnya para pelaku bisnis kreatif. Nah, di beberapa penjuru gedung sate, terdapat mobil-mobil toko alias Moko yang merestorasi Daihatsu Grand Max sebagai sahabat bisnis para pelaku usaha. Mobil toko ini berderet di kawasan gedung sate dan menawarkan usaha-usaha kreatif pelaku UMKM, mulai dari sektor kuliner hingga fashion. Terima kasih telah menonton! Tak hanya itu, pada Daihatsu kumpul sahabat jabar juga dipamerkan mobil-mobil Daihatsu zaman dulu. Seperti Daihatsu Sherit, Daihatsu Zebra Fan, dan juga Espas. Tentu saja ada beberapa mobil Daihatsu keluaran terbaru yang tidak boleh dilewatkan. Melalui acara ini, Daihatsu berharap masyarakat Indonesia, khususnya para pelanggan Daihatsu di Jawa Barat, dapat bersilaturahmi dalam sukaria, saling mengenal, dan menjadi lebih dekat antar sesama termasuk dengan Daihatsu, selaras dengan tagline Daihatsu Sahabatku. Acara Daihatsu kumpul sahabat jabar 2022 merupakan kolaborasi antara Daihatsu dan juga pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang juga merupakan lanjutan dari sukacita hari jadi Provinsi Jawa Barat ke-77. Dan acara ini juga merupakan bagian dari rangkaian Road to West Java Festival 2023. Acara Daihatsu kumpul sahabat jabar ini juga merupakan ajang silaturahmi bagi ribuan masyarakat, dan juga pelanggan setia Daihatsu serta diramaikan oleh 20 komunitas atau sahabat klub Daihatsu. Dan juga ada 120 unit moko alias mobil toko Daihatsu. Terima kasih telah menonton! 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 Tidak sampai lagi terima kasih telah menonton! Sukses buat Dayahsu, sahabat Jabar 2022. Kesannya pertama kali aku kesini kayak banyak orang, terus rame gitu, terus kayak banyak makanan. Rencananya aku juga mau beli makanan udah ini. Nah setelah 2 tahun bandemi kan kita nggak bisa ketemu banyak orang. Dan akhirnya kan sekarang-sekarang ini pandemi kan mau berakhir juga. Jadi kalian pas lihat ini wah kayak seru banget. Sukses ya buat Dayahsu, kumpul sahabat Jabar. Semoga ada lagi tahun depan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Tabii sana dia. Ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!